. Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Rabu, 11 September 2024. . Kabupaten Nagekyo dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari Cerah Berawan hingga Berawan Tebal. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari Cerah Berawan hingga Berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dari Cerah hingga Berawan. BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 11 September sampai 12 September 2024. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,0 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sawu dan Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!